Ini masalah yang selanjutnya tentang masalah darah nifas atau bukan darah nifas. Ini masalahnya ketika seseorang sedang mau melahirkan dalam persalinannya dalam kontraksi 1, 2, 3, 4, 5, 6 sebelum pembukaan 10 kadangkala wanita ini merasakan sakit yang luar biasa lalu keluar dari kemaluannya lendir yang bercampur dengan darah. Apakah ini disebut dengan darah nifas atau tidak atau bagaimana? Iparang ulama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan darah nifas adalah Adam al-Kharij aqib al-Wilala. Darah yang keluar karena habis melahirkan. Artinya kalau bayinya belum keluar maka darah yang keluar ini bukan disebut dengan nifas. Jadi misalnya terjadi pendarahan sebelum melahirkan itu bukan nifas ya? Bukan nifas menurut jumur ulama dari madab Hanafi, Maliki, dan Syafi'i belum termasuk nifas. Karena menurut pendapat jumur ulama dari Hanafi, Maliki, dan Syafi'i mengatakan ini belum termasuk nifas. Kenapa? Karena nifas adalah darah yang keluar setelah melahirkan. Ada yang mengatakan itu nifas Ustaz. Ini para ulama dari madab Hanbali mengatakan bahwa jika wanita mengalami keluar darah, paling cepat 3 hari menjelang persalinannya. 3 hari menjelang persalinannya dan itu disertai dengan tanda-tanda melahirkan. Al-Wajong. 3 hari menjelang melahirkan, sudah ada tanda-tanda, terus sudah keluar darah. Sudah kontraksi. Darahan begitu. Keluar darah. Itu termasuk nifas juga. Itu termasuk nifas di dalam madab Hanbali. Berarti sudah mulai dihitung nifasnya sejak keluar pertama itu ya? Iya. Sementara di mazhab yang lain selain Hanbali mengatakan bahwa... Selain Hanbali itu bukan termasuk nifas. Itu istihabah. Berarti itu masih wajib sholat ya? Masih wajib sholat di dalam pendapat jumur ulama. Lagi pendarahan begitu gimana mau sholat? Nah, lagi pendarahan seperti itu bagaimana sholatnya? Nah, ini kan termasuk istihabah. Dia menyucikan, maksudnya membersihkan darah yang keluar dari dirinya. Lalu kemudian kemaluannya dibalut agar darahnya tidak tercacar kemana-mana. Lalu kemudian barulah dia sholat. Biasanya ketika orang sedang mengalami kontraksi persalinan, maka 24 jam dia biasanya merasakan sakit yang seperti itu. Biasanya nanti sakit, hilang lagi sakitnya. Sakit, hilang lagi sakitnya. Maka ketika rasa sakit itu hilang, dia sebetulnya bisa melaksanakan sholat fardu tadi. Tapi kalau ternyata nih Ustaz, sudah sakit sekali. Waktu sholat sudah mau habis dan dia belum sanggup melaksanakan sholat karena dia betul-betul sakit. Tidak-kira solusinya seperti apa nih? Artinya dia tidak bisa mengerjakan sholat ya? Jangankan sholat, bangun dari tempat tidur saja tidak bisa. Harus teriak-teriak untuk menahan rasa sakit. Dan ternyata dia keluar dari waktu sholat tanpa melaksanakan sholat itu. Kira-kira solusinya seperti apa? Jadi kalau di dalam madhab syafi'i, orang yang seperti ini tetap harus mengerjakan sholat. Walaupun hanya sekedar untuk menghormati waktu. As-sholat itu dihormati waktu. Seperti orang yang sedang ada di dalam perjalanan, di atas pesawat, di atas kereta dan sebagainya. Jangan sampai dia tidak sholat sama sekali. Karena kalau ajalnya dicabut saat itu, tidak ada bukti bahwa dia sedang berupaya untuk mengerjakan sholat. Oleh karena itu kerjakanlah sholat walaupun misalnya tidak berdiri, tidak berpunyai, dan sebagainya. Sholatnya seperti sholat orang sakit, yang mana dia sekedar menggugurkan kewajiban atau istilahnya sekedar menghormati waktunya saja. Waktu sholat itu yang dia hormati, nanti begitu dia sudah selesai, mungkin setelah itu kan melahirkan ya. Setelah itu juga nifas gitu kan. Nifasnya pun lama mungkin sampai 60 hari bahkan dalam adat syafiq. 60 hari, 2 bulan gitu kan. Sehingga nanti begitu dia sudah selesai nifas, dia mandi janabah. Nah yang tadi belum sempat dia kerjakan dengan benar, yang hanya sekedar menghormati waktu itu. Nah itulah dia lakukan lagi sholatnya dengan mengkobok. Mengganti sholat yang tadinya belum dia kerjakan dengan benar. Karena sholat itu kan harus dengan berdiri, ruku, sujud dengan benar. Bahkan dengan berwudu, dengan kalau memang dia dalam keadaan najis, berarti kan tubuhnya harus di mandi dulu biar suci dan sebagainya. Artinya memenuhi semua syarat dan semua rukun yang ada. Ketika syarat dan rukunnya tidak terpenuhi, bukan berarti gugur kewajibannya. Tetap dia wajib melakukannya dengan semampu dia, semaksimal yang dia mampu. Makanya sholatnya adalah dihormati waktu. Ini yang harus penting untuk ketahui para wanita. Sebelum hamil, dia harus tahu dulu bagaimana menghadapi atau mengantisipasi secara hukum syariahnya tentang kewajiban sholatnya. Jangan sampai ini melahirkan sebenarnya sudah benar gitu ya. Tapi tata cara melahirkannya yang dia nggak mengerti. Iya, dan konsekuensi-konsekuensi hukum apa yang nanti bisa saja dia hadapi.